Dah buat kalian yang tergolong tim ngopi sore-sore, biar matanya tetap melek dan seterong menghadapi cobaan hidup, hahah, sahab, bukan main ya. Yah, kita ngopi-ngopi cantik aja yuk sambil nostalgia. Ini dia, Foodies. Welcome to Jal Coffee. Warung kopi yang suasananya jadul abis. Bukanya dari jam 6 pagi sampai jam 4 sore. Pas dibuka nih, Foodies, ya tadi harumnya udah kecil sampai sini. Waduh, tuh enak banget harumnya, Foodies. Ini dia yang seru, Foodies. Proses menyuduh kopinya ala kopi Turki. Pertama, tuang kopi ke dalam kiasve atau panci kecil khusus yang digunakan untuk membuat kopi Turki. Selanjutnya, masak di atas pasir silika yang dipanaskan. Nah, proses pemanasan ini bisa mencapai suhu 180 derajat Celcius, loh, Foodies. Makanya, waktu diputar-putar tuh kopinya bisa berbuih atau berbusa. Ini adonan saya, Foodies. Kalau udah di adon seperti ini, Foodies. Ini harus masuk gini semuanya, mas, atau? Ya, menurutnya sampai ketutup aja. Soalnya kan yang panas pasir, Pak. Oh, I see. Ini ngomong-ngomong berapa kali di kudung muter-muter? Sampai mendidih? Sampai mendidih. Oh, oke. Jadi harus lebih teken lagi. Lebih teken lagi? Ya. Nah, Foodies setelah matang, barulah kopinya disaring biar bersih dari amfas. Nah, kalau Foodies mau yang manis, bisa juga tambahin gula atau susu. Oh, harumnya. Ini enak banget nih, Foodies nih. Jadi ini adalah kopi hitam, turkey style. Karena di masaknya tadi pakai metode seperti itu. Nah, habis ini, Pindu pengen cobain kopinya ini nih. Terus, Mas, jangan lupa juga ya. Tadi saya pesen beberapa pesanan, nanti tolong langsung dia tering ke meja ya. Selain kopi turkey, ada kopi pancoran foodies sama kopi susu juga nih. Nah, kalau Foodies bukan kopi person, kita boleh pesen nih es lemon madu. Untuk cambilannya, ada roti panggang almond madu, gabin tape, donat ubi ungu, dan telur setengah matang loh, Foodies. Wah, endul-endul semua ya. Oh, iya, dan harganya receh Foodies mulai dari 10 ribu aja. Ini kan di sejajinnya masih agak hangat ya. Jadi, tekstur crispy-nya masih ada gitu. So good. Enak, enak. I like it. I like it. Fix ya, kedai kopi yang ini mah approve banget lah buat nongki-nongki sekeluarga. Menu, suasana, dan rasanya kids friendly banget, Foodies. Ini kan dia perpaduan antara Arabica sama Robusta ya. Tapi ini, biasanya kalau Arabica doang, eh kalau Robusta doang itu biasanya bom banget. Berasa banget tebal pahitnya. Tapi ini enggak. Kopi pancuran ini merupakan salah satu menu bestsellernya. Dia tuh ada pahitnya kopi hitam yang dipadu sama manisnya gula aren dan magicnya. Ada aroma kayu manisnya juga, Foodies. Disajin anget-anget. Wih, lebih nikmat pastinya. Enak banget. Oke. Enggak terlalu panas, tapi aroma kayu manisnya itu berasa banget. Agak jarang ya. Ini enak banget sih, Foodies. Jadi rasa baru, tapi bener-bener berbeda. Dan ini bisa jadi sesuatu yang otentik di sini. Signature ya, cerihan ya. Iya, ini enak banget. Enak banget sih. Lihat, jangan lupa untuk terus menyaksikan makan receh. Karena cuma dimakan receh. Yang menu yang hanya receh. Tapi, soal rasa, enggak receh-an. Bye-bye. Peace, peace, peace. Bye, 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 bye.